Hai Assalamualaikum hari ini saya mau masak sayur brokoli untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada satu bungkus sayur brokoli nah ini teman-teman untuk sayur brokolinya kita potong-potong dahulu ya Nah ini saya potongnya seperti ini saja dulu lalu kita belah nah ini sebelahnya seperti ini saja taruh sayur brokoli di wadah dan tambahkan air secukupnya lalu tambahkan 2 sindok teh garam dan kita campur merata biarkan garam larut bersama air intinya rendam sayur brokoli dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit saja ya teman-teman dan kemudian jangan lupa di cuci dengan air bersih lalu ini ya teman-teman untuk campurannya saya tambahkan wortel secukupnya ya dan ini wortel kita pepas kalau teman-teman wortelnya tidak suka di pepas juga silahkan ya jangan lupa di cuci bersih dan potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini saja lalu ini ya teman-teman saya tambahkan satu bungkus tahu telur ya ini tahu telur kita potong lalu kita bukakan lalu kita potong-potong nah ini untuk setengah bungkus saya potongnya menjadi empat bagian ya teman-teman atau empat potong dan kalau satu bungkus berarti menjadi delapan potong ya atau delapan bagian lalu saya tambahkan dengan jamur disini saya ada 10 biji jamur ya ini kalau di Hongkong namanya adalah juku kalau di Indonesia ini jamur apa saya tidak tahu ya teman-teman jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong saya belah menjadi dua bagian lalu untuk bumbunya saya tambahkan dua iris atau dua potong jahe jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan ini saya potong seperti kore api lalu tiga siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih ya dan ini saya gebrek lalu saya cincang nah ini saya cincangnya asal-asal saja seperti ini saja sudah boleh kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan wortel intinya rebus wortel sebentar saja ya biarkan air mendidih dahulu air sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman lalu masukkan sayur brokoli kita tenggelamkan nah ini untuk sayur brokolinya ini ya teman-teman rebus setengah matang saja karena disini saya masakin untuk orang tua jadi harap maklum ya dan ini sengaja tidak saya tambahin itu ya teman-teman garam sedikit garam dan itu ya minyak goreng kalau teman-teman mau nambahin juga silahkan ya biar hasilnya bagus glowing yang pasti cantik nah ini biarkan airnya mendidih dahulu nah ini teman-teman dua menit saja ya dan kemudian kita angkat lalu untuk airnya jangan dibuang dulu lalu masukkan camur ini camur sebentar saja ya teman-teman setengah menit sudah boleh lalu kita angkat lalu panaskan sedikit minyak dan goreng tahu telur jangan lupa gunakan api sedang ya teman-teman sedang cenderung besar dan kita balik ya untuk tahu telurnya kita balik satu persatu biar tidak kosong goreng tahu telur sudah kurang lebih ya teman-teman lalu kita angkat sisakan sedikit minyak tumis bawang putih ini bawang putih dan jahe ya tumis saja tumis sampai kurang lebih harum lalu masukkan sayur lalu bumbu dengan garam secukupnya saya menggunakan satu sendok teh saja satu sendok teh gula sedikit mereja bubuk kemudian tambahkan setengah sendok makan saus tiram lalu tambahkan satu sendok teh minyak ujen masukkan tahu telur masukkan jamur lalu kita campur merata sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa ya nah sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke kemudian siap untuk diangkat ini sengaja tidak saya kasih pengental ya kalau teman-teman mau ngasih pengental juga silahkan saja nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya super simple super mudah yang pasti enak yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman sayur brokoli ditomis dengan tahu telur wortel dan jamur resep yang sangat simpel mudah cara buatnya untuk bahan pun juga mudah didapat harga terjangkau murah meriah resep ini tentunya enak banget ya dan tentunya disukai keluarga beserta anak-anak pun pastinya juga suka banget karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie dan di gaduh seperti ini pun juga nikmat kalau teman-teman mau menambahkan daging silahkan ya boleh daging ayam daging ikan ataupun daging sapi boleh juga ditambahin dengan telur ya teman-teman tentunya itu akan enak banget ya nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati